Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar ke hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman volatility di market terus berlanjut, kita melihat Bitcoin sempat break out dan menyentuh area 93.000 sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan sell off dan pull back kembali ke area range yang kita lihat kemarin. Nah di video hari ini kita bakal membahas apa yang kira-kira perlu kita waspadai berikutnya, apakah konsolidasi yang kita lihat kali ini sudah selesai atau masih ada pull back lebih dalam yang bisa kita expect. Diikuti juga beberapa data dari belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,9 triliun dolar atau turun sekitar 0,47%. Nah kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri teman-teman keadaannya juga dominan baru warna ijo, kenaikannya ranging antara 0,7% hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer lagi-lagi adalah dogecoin, bahkan sekarang naiknya sampai 8% ke 0,3919 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah yang pertama teman-teman perlu kalian ketahui bahwa tadi malam kita mendapatkan ada data yang cukup penting. Yaitu adalah data CPI dan juga core CPI. Dimana keduanya keluar sesuai dengan ekspektasi. Untuk CPI itu stay di angka, bukan stay ya, tapi naik 0,2% menjadi 2,6%. Jadi dari awalnya 2,4% menjadi 2,6% sedangkan untuk core CPI-nya itu stay di angka 3,3%. Dan kalau misalnya kita melihat untuk hari ini masih ada juga sebenarnya data yang cukup penting yaitu adalah core PPI dan juga initial jobless claim. Ada juga data TPPI dan juga speak dari salah satu anggota Fed. Jadi volatilitas kemungkinan belum akan usai teman-teman kita masih akan melihat volatilitas terutama di cryptocurrency mungkin selama beberapa minggu ke depan. Saya rasa dengan adanya breakout di Bitcoin ini cepat atau lambat kita juga akan start melihat altcoin untuk start catching up. Dan itu akan menjadikan volatilitas baru di sektor altcoin. Jadi kalau misalnya kita melihat teman-teman secara overall sebenarnya tidak ada sesuatu yang terlalu surprising in terms of data ekonomi. Sehingga kita masih melihat ya reaksi market sepertinya masih fine-fine saja terhadap data inflasi yang ada. Yang tidak kita kehendaki tentunya adalah jika data CPI ini terus mengalami kenaikan yang signifikan ya teman-teman. Kita tidak mau ada indikasi bahwa CPI bisa mengalami rebound yang signifikan lagi. Dan harus memaksa The Fed untuk mungkin memutus rantai rate cuts dan bertahan di rates yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Atau worst case scenario-nya kembali menaikan suku bunga. Yang untuk sementara tentunya masih sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau misalnya data inflasi terus mengalami kenaikan yang signifikan maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan menjadi pertimbangan lagi. Yang kedua teman-teman data terakhir menunjukkan lagi-lagi ada inflow yang sangat besar terjadi di spot Bitcoin ETF. Dan data kemarin menunjukkan ada pembelian sebesar 5580 Bitcoin. Dengan pembagian BlackRock sebesar 2550, Fidelity 2025, GBTC Mini sebesar 665 Bitcoin. Nah teman-teman ini tentunya sangat-sangat positif ya. Kita lihat bahwa walaupun Bitcoin telah berada di area all time high yang baru, kita sudah bermain di range 89-90 ribu. Tapi belum ada indikasi sama sekali bahwa investor yang berada di spot Bitcoin ETF itu tertarik untuk melakukan penjualan yang masif. Ya saya yakin pasti ada yang menjual gitu ya. Tapi secara net itu rata-rata masih dalam keadaan positif. Dan sudah mungkin kurang lebih 2 atau 3 minggu terakhir kita melihat rata-rata net flow dari spot Bitcoin ETF itu positif. So itu tentunya sangat mendukung tesis juga bahwa Bitcoin masih akan terus melanjutkan kenaikan dari sini. Berikutnya teman-teman ini spesifik mungkin untuk teman-teman yang sedang ngehold altcoin ya. Dan muncul pertanyaan di benak kalian sebenarnya sekarang udah altcoin season apa belum sih? Nah sebenarnya ada satu indikator yang bisa menunjukkan hal tersebut ya teman-teman. Dan disampaikan oleh Miles disini di Twitter. We are not even close to a true altcoin season. The real fund occurs during the 1-2 month period above the blue line. We are currently only at 33 on the index. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau melihat altcoin yang sesungguhnya itu biasanya indikator ini menunjukkan sudah di atas 75. Itu adalah fase dimana orang-orang FOMO-nya ke altcoin. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk pada saat itu ya biasanya rata-rata harga altcoin sudah lumayan tinggi gitu ya. Kalian harus berbahagia kalian dikasih waktu yang cukup panjang untuk bisa melakukan akumulasi harga altcoin. Masih di harga yang cukup murah, relatif murah untuk sekarang. Jadi kalau misalnya kalian yang masih merasa exposure kalian kurang terhadap altcoin. Sebenarnya sekarang menurut saya belum telat untuk masuk ke altcoin. Karena masih banyak altcoin-altcoin itu sebenarnya yang belum mendapatkan kenaikan yang terlalu signifikan. Dan tidak jarang harga altcoin tersebut masih mirip aja dengan apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Gitu ya. So itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart-nya Bitcoin dan saya ingin mulai dari 4-hour chart. So di live streaming semalam teman-teman saya sampaikan bahwa sepertinya memang kita berniat untuk membentuk yang namanya ascending triangle. Untuk teman-teman yang tidak tahu saya cukup rutin melakukan live streaming di channel Altcoin Indonesia. Kalau misalnya kalian mau mantau bareng, mau diskusi itu subscribe aja di channel Altcoin Indonesia. Hampir setiap hari saya bakal melakukan live streaming. Jadi kita bakalan bahas diskusi di sana. Jadi tadi malam saya sampaikan bahwa ada potensi ascending triangle di sini tercipta dan kita kemungkinan bisa mendapatkan breakout. Dan sebenarnya tadi malam kita persis melihat hal tersebut terjadi. Kita breakout dan kemudian sempat menyentuh ke area 93.200 bahkan. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan sell off dan kembali rebound ketika menyentuh area 88.100. Pertanyaannya sekarang teman-teman. Apakah kita akan bisa melihat Bitcoin mempertahankan momentum bullish-nya? Saya harapkan iya teman-teman. Karena semakin cepat Bitcoin bisa bermain di atas range 90.000. Artinya kita kalau misalnya sudah start berada di area 95, menekati 100 mungkin. Dan kemudian start untuk mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang misalnya. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh para altcoin holder. Karena menurut saya pada saat itu kita akan melihat liquidity atau liquidity akan mulai start untuk flow ke altcoin. Dan di sanalah kemungkinan kita akan melihat altcoin yang sesungguhnya terjadi. Tapi teman-teman kita harus juga memperhatikan bahwa ada resiko Bitcoin untuk kehilangan level support yang sekarang sepertinya terbentuk dari ascending triangle ini. Dan kemudian kembali nge-retest ke area lower trend line-nya. Nah kalau misalnya kita sampai berhasil untuk breakdown di bawah area lower trend line ini teman-teman. Maka saya khawatir bahwa kita akan bisa mendapatkan koreksi yang cukup dalam dari sini. Target maksimumnya menurut saya akan ada di sekitaran 82 sampai 80 ribu dolar. Saya tidak bisa melihat Bitcoin bergerak jauh lebih rendah daripada itu. Terkecuali ada black zone event ya. Who knows. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, saya rasa kalaupun kita mendapatkan pullback atau koreksi, maksimum hanya akan sampai 80 ribu atau 82 ribu. Itu range-nya. Maksimum. Area kedua yang cukup penting itu 84. Jadi ada dua area teman-teman. Yang kemungkinan akan menjadi target kalau misalnya kita sampai berhasil untuk breakdown dari trend line-nya. Jadi di sini saya bukan nge-claim bahwa Bitcoin habis ini pasti akan turun ya teman-teman. Bukan itu yang mau saya sampaikan. Cuma saya pengen mengingatkan saja bahwa ada resiko. Koreksi lebih dalam terjadi jika kita sampai kehilangan area trend line yang di sini. Dan bagi teman-teman yang trader, sebenarnya bisa saja itu dijadikan sebagai sebuah short term opportunity untuk short ya. Tetapi saya sangat menyarankan ini dilakukan oleh teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman. Karena kalau kalian short dalam keadaan seperti ini, ya berarti kalian counter trend. Otomatis kalian harus mengerti cara memanage resikonya. Oke. Tapi startup tersebut pun baru akan valid ketika kita breakdown dari trend line. Selama kita masih bisa maintain di atas trend line ini teman-teman, maka selalu saja ada chance bahwa kita akan terus mengalami kenaikan dan membentuk RRH yang baru. So, untuk sementara ini adalah no trading zone bagi saya untuk Bitcoin. Baik long maupun short menurut saya sama-sama tidak memiliki risk to rate ratio yang memadai. Jadi saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Terlebih lagi saya sudah mempunyai beberapa posisi yang terbuka di altcoin. Saya rasa altcoin over atau menawarkan startup dengan risk to rate ratio yang jauh lebih baik daripada Bitcoin sekarang. Jadi saya kalau untuk sekarang ya lebih berfokus untuk trade-nya di altcoin. Teman-teman yang di VIP group mungkin tahu soal itu. Jadi apa yang akan menentukan pergerakan besar berikutnya teman-teman adalah lower trend line ini menurut saya. Jika kita mampu mempertahankan area tersebut, saya rasa kita akan bisa expect Bitcoin untuk kembali membentuk RRH yang baru. Kita pengen melihat ada pergerakan yang impulsif lagi ke atas. Oke, dan kalau itu yang kita lihat kita mungkin bisa menerangkan sampai Rp95.000 atau Rp96.000 untuk next target-nya. Nah, dan rebound di sana teman-teman juga kemungkinan besar akan membuat Bitcoin kembali membentuk sebuah channel ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini. Oke, ini bisa menjadi sebuah channel nantinya. Dan channel ini bisa breakout ke segala arah. Bisa ke atas maupun ke bawah teman-teman. Dan kedua breakout tersebut mungkin juga bisa dijadikan oleh teman-teman sebagai setup berikutnya untuk masuk saya rasa. Jadi, itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Jangan sampai teman-teman terlalu agresif menggunakan leverage dalam kondisi seperti ini. Saya tidak capek-capeknya mengingatkan. Fase-fase seperti ini sebenarnya lebih gampang untuk dimanfaatkan di spot daripada di future menurut saya. Karena future kalian itu cenderung akan terjebak untuk selalu memakai leverage yang besar. Sedangkan spot itu biasanya kalian mainnya pasti aman gitu kan. Dikarenakan teman-teman, kalau misalnya kalian di spot juga. Kalian kemungkinan akan hold jauh lebih panjang. Karena kalian tidak melihat layar kalian secara terus-menerus biasanya kalau beli di spot. Karena tidak ada warna hijau dan juga merahnya ya. Cuma ada secara nominal kalian punya berapa di coin ini. Secara US dollar itu berapa. Oke, kalau di future. Sepengalaman saya ya teman-teman. Banyak orang itu ketika baru hijau dikit. Itu sudah close gitu. Asal hijau close istilahnya. Nah, itu yang berbahaya. Kalau asal hijau close, apalagi dalam keadaan volatile seperti ini. Kalian berpotensi untuk kebakar dan margin call dalam waktu yang sangat singkat. Kalau misalnya kalian tidak memanage resiko dengan baik. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye. selamat menikmati